Hindari konstipasi dan mengejan saat defikasi, karena ini bisa memperburuk kondisi hemoroid. Yang pertama adalah diet tinggi serat. Kemudian kedua, asupan minum yang adekuat, jadi kurang lebih 1,5-2 liter per hari. Dan jika memang dibutuhkan, perlu adanya suplemen fiber dan stool softener supaya menghindari mengejan. Kemudian seat pads atau mungkin lebih umum dikenal dengan rendam duduk. Kemudian koreksi kebiasaan buruk dalam defikasi dan aktivitas fisik. Untuk diet tinggi serat, memang anjuran diet serat itu sekitar 25-35 gram per hari. Pada slide ini, saya hanya mengambil sedikit beberapa contoh makanan dan takaran yang mengandung kadar serat tertentu, seperti yang saya tampilkan dalam slide. Nah, untuk mungkin kalau pasien dengan setting di rumah sakit, itu bisa lebih detail lagi konsultasi dengan para ahli gisi atau dokter gisi. Nah, untuk rendam duduk seat bed, ini juga bisa mengurangi rasa nyeri dengan relaksasi otot sphincter anal, kemudian mengurangi inflamasi dan edema. Nah, ini yang jadi perdebatan apakah airnya dingin atau hangat. Nah, itu terjadi perdebatan. Hanya saja ada beberapa penelitian ya, salah satunya yang saya tampilkan di grafik ya, bahwa untuk rendam duduk menggunakan air hangat itu ternyata dia bisa mengontrol rasa nyeri lebih baik dibandingkan dengan yang air dingin. Nah, untuk rendam duduk ini disarankan sekitar 2-3 kali sehari ya, selama 10 menit. Dan yang kedua adalah peran laksatif, jadi yang tadi ya, suplementasi fiber atau stool softener. Jadi, jenis laksatifnya adalah mungkin beberapa literatur dinamakan group forming laksatif ya. Contoh obatnya, psylium ya, isfagula, kemudian sterkulia. Nah, ini mekanisme kerjanya adalah meningkatkan masa VSS sehingga VSS itu lunak dan lebih mudah untuk dikeluarkan. Jadi, tidak ada mengurangi efek mengejang ya. Kemudian untuk stool softener, itu jenis obatnya adalah docusat sodium ya, parafin liquid. Nah, ini tujuannya atau mekanisme kerjanya adalah meningkatkan reabsorpsi air di usus sehingga memberikan efek lubrikasi karena dia menurunkan tegangan permukaan di saluran cernak. Nah, ini ada pun beberapa penelitian berdasarkan hasil coherent meta-analysis ya, ini level evidence yang tertinggi ya, bahwa resiko gijalah hemoroid persisten menurun sebesar 43% pada penggunaan group forming laksatif dibandingkan dengan placebo ya. Dengan RR 0,47 ya, jadi memang bermakna dibandingkan placebo ya, berbeda bermakna. Kemudian yang kedua adalah resiko bleeding akibat hemoroid juga menurun secara signifikan. Kemudian perubahan kebiasaan saat defekasi. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, kebiasaan grup defekasi yang harus dihindari, yang pertama adalah melejan terlalu keras saat defekasi karena ini akan meningkatkan intraanal ya, juga akan mempengaruhi edema pada vena. Kemudian menghabiskan waktu lama saat defekasi. Nah, ini juga mempengaruhi ya, biasanya disambi dengan membaca atau bermain handphone, nah ini dihindari. Kemudian menunda defekasi. Nah, ini juga akan dengan menunda defekasi, sawan cernak akan melakukan reabsorpsi cairan, jadi semakin tidak konsisten visinya, semakin keras dan akan semakin sulit, dan akan beresiko mengedan. Nah, ini ada penelitian juga bahwa perbaikan bowel habit dan dia tinggi serat ya, dengan pendekatan berupa tone ya, 3 minutes during defekasi, kemudian 1 daily defekasi, no straining and no cell phone use during defekasi, jadi tidak mengedan dan tidak menggunakan cell phone soluler ya, saat defekasi dan enough fiber, jadi cukup tinggi serat, itu dapat mengurangi risiko prolapse atau perburukan gejala dan bleeding akibat hemoroid secara signifikan. Nah, ini kita akan bahas sedikit terkait terapi farmakologi penyakit hemoroid ya, jadi sebenarnya tujuan terapi farmakologi di sini adalah mengontrol gejala akut dari hemoroid, jadi hanya mengontrol gejala akut, bukan bersifat kuratif ya. Ini ada pun jenis terapi yang banyak di pasaran ya, dari golongan anestesi lokal, kemudian steroid topikal, kemudian astingen, kemudian antiseptik, kemudian analgesik oral, ini juga beberapa produk yang ada di pasaran, seringkali kombinasi antara anestesi lokal, steroid topikal, dan antiseptik. Dan beberapa memang banyak sediaan ini yang merupakan obat keras ya, jadi harus diberikan atau diberikan kepada pasien dengan resep dokter. Terapi obat tradisional ya, ini beberapa obat herbal yang juga tersedia di pasaran, golongan senyawa flavonoid ya, Citrus spesies dari ekstraksi dari citrus spesies, senyawa aktifnya biosmin, kemudian sopora japonica ya, rutosid senyawa aktifnya, kemudian graptofilum piktum atau dikenal daun ungu, kemudian centella asiatica, ini juga beberapa produk di pasaran juga cukup banyak yang mengandung beberapa obat herbal ini. Nah ini mekanis bekerjanya adalah sebagai flebotonik, jadi memperbaiki venus tun dan menstabilkan periambilitas kapiler ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Dutti. Sehingga untuk pertimbangan pemilihan terapi OTC, ini kita harus pertimbangkan dari beberapa poin ya, yang pertama adalah gejala hemoroid, kemudian jenis hemoroid, ini erat kaitannya dengan pemilihan bentuk sediaan ya, kemudian kita juga harus mempertimbangkan preferensi pasien, mungkin ada beberapa pasien yang tidak nyaman dengan menggunakan rektal tube ya, atau supositoria. Dan kita juga pertimbangkan PKPD-nya, sebagai contoh tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Dutti dengan mikronis ya, yang memang senyawa aktif biosmin itu memiliki sifat absorpsi yang cukup sedikit, sehingga dengan dilakukan mikronisasi akan meningkatkan luas permukaan dan akan meningkatkan absorpsinya gitu ya. Dan yang lainnya adalah contohnya pada blood forming laksatif, atau stool softener juga ya, itu absorpsinya sangat sedikit, sehingga tidak masuk ke sistemik, nah itu juga menjadi pertimbangan pada penggunaan, pada pasien-pasien yang hamil ya, karena efek sistemiknya tidak ada, jadi cukup aman gitu. Dan kontraindikasi kita juga pertimbangkan, seperti contohnya tadi pada kehamilan. Nah ini saya bahas sedikit terapi hemoroid pada kondisi kekhususan, pada contohnya kehamilan ya, untuk first line-nya tetap merupakan terapi konservatif, yang tadi saya sudah disebutkan, biat menggis serat, kemudian asupan minum yang cukup, adek kuat ya, seat bed itu juga bisa mengurangi dijala hemoroid, kemudian aktivitas fisik ya, contohnya senam kegel, ini juga direkomendasikan untuk ibu hamil, untuk mengurangi resiko konstitasi, karena terbukti memperkuat pelvic floor, serta otot-otot pada anus rektal. Nah untuk pemilihan terapi OTC yang aman bagi ibu hamil, ini penggunaan topikal tentunya lebih dipilih, untuk meminimalisir asopsi ya. Nah ini ada beberapa oral flavonoid ya, obat herbal, yang ada beberapa penelitian meta-analisis, diosmin hesperidin dan lutosid, ini cukup aman digunakan untuk ibu hamil pada trimester ketiga, namun belum ada bukti yang kuat pada penggunaannya pada trimester 1 dan 2. Nah untuk poin umum KIE pengobatan hemoroid, apa saja? Kita harus jelaskan tujuan dari terapi pengobatan, bahwa tadi terapi-terapi untuk terapi konservatif itu harus dilakukan sebisa mungkin setiap hari untuk mencegah kekambuhan. Untuk terapi farmakologi itu hanya untuk mengontrol gejala akut saja. Kemudian aturan dosis obat itu juga penting, kemudian cara penggunaan obat khususnya supositoria, krim dengan aplikator rektal itu kita juga perlu lakukan show and tell untuk mengonfirmasi apakah pasien sudah mengerti ya. Tentunya cara penyimpanan obat, kemudian yang terpenting lagi adalah kita peruntukan dan edukasi terkait time scale treatment. Jadi kalau kita sudah rekomendasikan terapi otisi, jika dalam satu minggu tidak ada perbaikan itu harus periksa atau konsultasi segera ke dokter. Dan tentunya penjelasan tentang terapi non-farmakologi. Nah ini poin KIE berdasarkan terapi farmakologi untuk bulk forming laksatif, konsumsi obat lain minimal 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah konsumsi bulk forming laksatif karena bisa mempengaruhi penyerapan obat lain. Kemudian konsumsinya harus bersamaan dengan air minimal 200 ml. Kemudian perlu konsumsi air yang adekuat perharinya karena untuk mencegah obstruksi salangan cerna akibat